selamat menikmati Tahu Coba kesini nih Pakai shawl seperti Bapak Bapak baru datang apa? Udah berapa hari disini? Baru kemarin Coba kesini ke pinggir Katanya disuruh nunggu dipatokan apa? Di pintu apa suruh nunggu Kalau misalnya pisah Bapak pintu keluar masuk dari pintu apa? Pintu sana Yuk coba kesana yuk Jadi patokannya dari pintu sana Yang namanya gate apa? Gate Malik Abdul Aziz apa-apa? Gate Malik Abdul Aziz Ayo gate Malik Abdul Aziz disana Bapak barusan pisahnya disini Disini Coba kita cari-cari Laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pakai shawl kayak gini Pakai ikhlam Coba kita cari ya Gak apa-apa Bapak saya suka nolong disini ya Saya gak itu gak minta apa-apa Yang penting ikhlas Yuk kita cari kesini Ke belakang coba yuk Pak Pak ke belakang dulu coba cari Kasian disini ada Bapak yang sedang mencari putranya ya katanya Dan Bapaknya tidak bawa HP ya Untuk berkomunikasi Sini Pak ke pinggir Pak Nanti ketabrak Pak Ke pinggir Gak apal nomernya Bapak saking mundi Jawi Oh Alhamdulillah Alhamdulillah Barusan Bapak saya teleponin Tapi gak tau nomernya katanya Dari mana Bapak Dari mana Dari pati Oh pati Game pun Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Assalamualaikum Ya sami-sami Alhamdulillah Bapaknya sudah ketemu ya Dengan putranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bersyukur kepada Allah dan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersalawat kepada Nabi Muhammad Dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Selamat sore sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Semoga selalu dijaga oleh Allah Dan dirindungi oleh Allah Yang sakit Allah angkat penyakitnya Semoga kita semua selalu dipanjangkan umur kita Fita'atillah Wafi ta'ati Rasulillah Disehatkan badan kita Dilimpahkan rezbi kita Dimudahkan urusan kita Dan dikabulkan hajat-hajat kita Amin Allahumma amin Alhamdulillah Di kesempatan sore ini Umi berada di Masjidil Haram ya Dan sekarang Umi berada di dalam ya Alhamdulillah Dan inilah situasinya Karena sekarang sudah mau menjelang Maghrib Jadi agak padat ya Tadi Masya Allah Enggak segini padatnya Alhamdulillah barusan renggang ya Masya Allah tebarakallah Tapi sekarang makin padat sedikit ya Karena banyak para jemaah yang sudah selesai melaksanakan usai ya Insya Allah tebarakallah Semoga sahabatku Semoga saja Yang mempunyai impian Untuk berkunjung ke Tanah Suci Semoga Allah segerakan ya Allah Semoga Allah segerakan Untuk bisa melaksanakan ibadah umrah Ataupun haji ya Allah Amin ya Allah Inilah situasi Di sore hari Sudah pukul setengah enam ya Sahabat Umi Muhammad Masya Allah Dan lihat sahabatku Masya Allah disini Sekarang banyak Yang dipagar-pagar Yang belum dibukakan ya Jadi para jemaah Banyak yang numpuk Di luar pagar itu Pengen masuk ke dalam ya Tetapi belum diperbolehkan Untuk saat ini Belum diperbolehkan Insya Allah Nanti kalau sudah pukul enam Insya Allah Banyak pagar yang dibukakan ya Sahabatku Jadi inilah Kemacetan Karena banyak para jemaah Yang sudah selesai Melaksanakan tuafnya ya Dan mereka Mau menuju ke Mas'ah Dan disini Mas'ah Disini Dan untuk kesana Kesai ya Mungkin ini Yang bisa Umi Perlihatkan untuk sahabatku Situasinya Di sore hari Seperti ini ya Untuk saat ini Sahabat Umi Muhammad Tanggal 6 Mei Ya Mas'ah Allah Dan inilah situasinya Seperti ini Mas'ah Allah Jadi untuk sahabat Semua yang mau Melaksanakan ibadah umrah Di bulan ini Insya Allah Sahabatku Mendapatkan tempat Yang renggang Yang tidak Padat ya Insya Allah Tentunya situasi Seperti ini Yang diharapkan Untuk para jemaah umrah Ya Dan Untuk jemaah haji Juga pastinya Nanti bakalan padat Ya seperti Bulan suci Ramadan Yang kemarin itu Sangat padat sekali ya Di bulan suci Ramadan Ya Allah Sahabatku Jadi ini banyak Yang dikeluarkan ya Untuk para jemaah Yang berada disini Barusan digiring Disuruh keluar semua Untuk menuju ke Sahafah Marwah ya Jadi Yang tadinya Para jemaah Kepengen sholat disini Ternyata disuruh Keluar Menuju ke Sahafah Marwah Tetapi disini Umi masuk lagi Dan Umi mutar lagi ya Sahabatku Karena Umi gak mau Keluar dari sini Kepengen sholat maghrib Disini ya Bismillah Jadi untuk sahabat semua Apabila Diubrak-ubrak ya Atau diusir-usir Kayak gitu Sahabatku Harus pintar-pintar ya Kalian harus Bisa Mencari tempat lain Untuk Jangan sampai Keluar dari Area sini ya Apabila sahabatku Pengen sholat Di area sini Jadi Kita harus Pura-pura Balik lagi Terus Putar Arah ya Cari tempat lain Jadi Begini Sahabatku tuh Banyak yang Diubrak tuh Disitu Tempat Ada yang dipagar Tetapi Tidak diperbolehkan ya Belum diperbolehkan Untuk saat ini Untuk duduk ya Jadi Semua Para jemaah Dikeluarkan Yang tadinya Sedang duduk Bersantai disini Sekarang Banyak yang Dikeluarkan Disuruh keluar Ke Sava Marwah ya Atau Di Musola lainnya Aduh Tuh Lihat disana Disana Semuanya Keluar Semua disuruh keluar Sama askar disana Terus nanti disini Lagi diubrak Lagi disuruh keluar Lagi sahabatku Padahal ini Situasinya renggang Sahabat Umi Muhammad Tidak padat loh Tetapi Banyak para jemaah Yang duduk disini Tidak diperbolehkan Untuk saat ini Padahal sekarang Sudah jam 6 Kurang 10 menit ya Tuh Semua bakalan Diubrak disini Lihat Semua diubrak ya Lihat Sampai pagarnya Didorong-dorong Sahabat Umi Muhammad Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Untuk duduk disini ya Coba Umi mau kesana Mau kasih tau ya Untuk sahabat Jadi seperti ini Didorong-dorong Pakai ini Pakai pagarnya Tuh Yang disini juga Sudah siap siaga ya Untuk mengubrak Para jemaah Assalamualaikum Bapak 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 dari Indonesia Mana kawannya Kawannya mana Terpisah Oh Bapak sekarang Lagi nyari Tidak bawa HP Bapak Tidak ada Tidak ada Bapak dari mana Indonesianya mana Saya juga Indonesia Cantak Udah dari tadi Bapak apa Barusan Baru Ayo ke pinggir aja Ke sini nih Sini biar nanti Kita tahu Lihat Oh ini ID cardnya Bapak ya Saya teleponin ya Pak ya Biar cepat ya Bapak sedang Melaksanakan umroh Sekarang lagi umroh Lagi toaf Udah selesai toafnya Belum selesai Belum selesai Belum Tafnya tinggal berapa Tinggal dua Tinggal dua Tinggal dua Ayo coba toaf lagi yuk Hah Saya antar Soalnya nanti Kalau udah selesai kan udah Bapak tinggal sholat sunat Oh bapak harus pakai kursi Ya saya teleponin ya Sini-sini Ke pinggir pak Ini Alhamdulillah Bapaknya sudah ketemu ya Barusan Ya Allah Alhamdulillah Jadi kasihan banget ya Ini karena lagi diubrak Jemaah Jadi banyak yang Ini apa namanya Jadi padat banget Situasinya Ya Allah Karena tidak diperbolehkan untuk duduk Di dalam pagar-pagar yang ada disitu ya Sahabatku Lihat semuanya pagar disitu Semuanya kosong Tidak diperbolehkan untuk duduk Ya Allah Kasian Yang disini Digiring kesana Yang disana Barusan digiring kesini ya Aduh Pantesan Langsung Papasan ya Langsung itu Berdesakan Barusan disana Benar-benar Ya Allah Semoga sahabatku Yang Masih ada waktu Untuk Melaksanakan ibadah umrah Di bulan ini Semoga Allah Belancarkan ya Semoga Allah Permudahkan segala urusannya Semoga dilancarkan Semoga diberi sehat selalu Ya Allah Semoga Dalam melaksanakan ibadahnya Semoga sehat selalu Dijauhkan dari marah bahaya Ya Allah Amin Ya Allah Semoga untuk sahabatku Yang belum pernah kesini Atau yang sudah pernah kesini Semoga Allah segerakan kembali Untuk bisa berkunjung Ke tanah suci Ya Allah Tentunya Mekah Al-Mukaramah Dan Medina Al-Munawarah Ya Allah Sekarang Sudah Dekat Menginjak Bulan Dulhijjah ya Insya Allah Ya Allah Sekarang sudah bau-bau Situasi Dulhijjah ya Untuk menyambut Para tamu Allah Insya Allah Semoga di Tahun ini Semoga saja Umi Bisa Menyambut Para tamu Allah Bisa Bisa membantu Para tamu Allah Alhamdulillah Di kesempatan ini Umi masih bisa Berada disini ya Alhamdulillah Semoga Sahabatku Semoga saja Allah segerakan Untuk bisa Merasakan Indahnya Beribadah Disini ya Di depan Kaabah Di Masjidil Haram Insya Allah Alhamdulillah Sekarang sudah Jam setengah 7 Sahabat Umi Muhammad Dan lihat Sekarang Di pagar ini Diperbolehkan Untuk masuk Dan duduk disini ya Alhamdulillah Jadi Yang barusan Bertumpuk-tumpuk Yang Berdesakan Di luar Alhamdulillah Sekarang diperbolehkan ya Untuk yang disana Tidak diperbolehkan Karena disana Ada imam ya Disitu Tempatnya imam Mungkin Disitu Tidak diperbolehkan Untuk sholat ya Di depannya Karena disini Alhamdulillah Sudah dibukakan Alhamdulillah Kita sekarang menunggu Azan berkumandang Kita berdoa Sejenak Sebelum Azan Maghrib berkumandang Ya sahabat Umi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Mohon jawaban Kalimat doa kami Dengan panggilan Kamu yang indah Dan jiwa yang tenang Aku riduh Dengan segala amal Semoga Engkau pun riduh Ya Allah Ya Allah Jangan hilangkan kami Kesempatan Untuk mendapatkan syafaat Dari Rasulullah Amin Ya Allah Ya Allah Tidak setiap tempat Mendapatkan kebahagiaan Yang seperti kami Rasakan saat ini Lihat sahabat Muhammad Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Tidak setiap tempat Untuk mendapatkan Kenyamanan sholat ini Seperti kami Saat ini Maka mohon Ya Allah Anugerahkan Pertolonganmu Ya Allah Kepada hamba-hambamu Saudari-saudari kami Dimanapun berada Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Sangat bersyukur Sahabatku Ya Allah Ringankan hisap kami Di akhirat gelap Karena tidak kemampuan kami Saat ini Ya Allah Ketidak kemampuan kami Untuk berbuat baik Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Semoga kita Selalu istiqamah Ya Allah Alhamdulillah Allah'u akbar 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah